Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto memastikan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS-2 di Surabaya akan kembali pulih bulan Juli ini. PDNS-2 sebelumnya tumbang lantaran di Susupirem Samwer oleh pertas atau hacker yang teridentifikasi pada 17 Juni 2024 lalu. Setelah PDNS-2 pulih, layanan publik yang sempat terdampak disebut bisa kembali normal. Hadi juga mengatakan bahwa data cadangan dari server-server di PDNS-2 Surabaya akan berada sepenuhnya di Pusat Data Nasional yang ada di Batam. Sehingga apabila operasional Pusat Data Nasional Sementara berjalan dan mengalami gangguan, masih ada backup yaitu DRC atau Disaster Recovery Center atau Hot Site yang ada di Batam. Menko Polukam juga mengatakan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN akan meningkatkan keamanan siber dengan cara menyambungkan komando kendali BSSN yang ada di Ragunan, Jakarta Selatan. Termasuk mengaktifkan CSRIT atau Computer Security Incident Response Team. CSRIT akan diawasi oleh BSSN. Sampai jumpa di video selanjutnya.